Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang Tips cepat cara mencatat informasi P3DIN P3DIN, P3DIN ataupun Import di Sabti tahun 2023 Untuk bahan pencatatan P3DIN bisa teman-teman download di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan link downloadnya melalui media web Dan juga ada video link kami disini terkait cara pencatatan informasi P3DIN ini Disini kami cuma berbagi tips saya teman-teman pada kesempatan kali ini Jadi sekarang sistem sakti sudah melakukan deteksi terhadap pencatatan informasi P3DIN ini Ada beberapa jenis SPP yang wajib harus dicatat informasi P3DINnya Jika tidak dicatat tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya Termasuk salah satunya SPP ganti uang persediaan atau yang dikenal masih GOP Bahkan pada saat melakukan validasi SPP sudah harus melakukan penitilan atau pencatatan informasi P3DIN ini Lalu bagaimana solusinya teman-teman supaya cepat Yang pertama kita catat terlebih dahulu untuk keperluan pembuatan SPP atau SPM saat ini saja Yang wajib tadi dicatat informasi P3DINnya Untuk SPP atau SPM yang sudah lewat biarkan saja terlebih dahulu Karena kayaknya sekarang sakti cuma mendeteksi untuk pembuatan SPP atau SPM saat ini Yang terlebih dahulu masih belum terdeteksi atau masih belum dikunci Jadi sekali lagi kami ulangi Kayaknya sakti mendeteksi untuk pembuatan SPP atau SPM saat ini saja Yang wajib tadi dicatat informasi P3DINnya Tidak semua jenis SPP atau SPM wajib dicatat informasi P3DINnya Ada beberapa SPP yang tidak wajib Salah satunya jika tidak salah SPP pembuatan gaji Terkait untuk SPP GUP Jika orangnya global Hitung pakai asumsi saja per item barangnya Yang ada Berapa kira-kira rata-ratanya Namun jika itu terlalu sulit juga Tinggal kita saja yang memutuskan atau meminalkan Melakukan taksiran Pilih saja yang paling dominan Jika P3DINnya dominan Pilih P3DIN Jika nanti T3DINnya Banyak teman-teman Pilih saja T3DINnya berapa Import saja Silahkan nanti dicari terlebih dahulu barangnya tadi Di comment parent Contoh yang berubah biasanya seperti ini teman-teman Biaya pembaharan halaman sekolah Berpembelan semin Pasir, papu, dan lain-lain Ini dalam satu rakyat ada beberapa item barang di dalamnya Jika kesulitan tadi teman-teman Silahkan nanti ditaksir atau disimbulkan sendiri Bagaimana cara menentukan seperti ini Untuk paling mudah Tinggal pilih P3DIN 100% Untuk cara cepatnya Oke untuk cara pencatatan teman-teman Terkait masalah HPBI PUP ini Jadi yang dicatat tadi Yang untuk HPBI saat ini saja Nanti silahkan dipilih jenis dokumennya Misalnya HPBI untuk non-BASD tinggal dipilih Biasanya untuk HPBI yang terbaru Akan terekam di bagian akhir halaman teman-teman Akan masuk ke bagian halaman akhir Jadi pilih saja nanti di bagian halaman akhir Seperti ini Pilih yang ini Nanti akan masuk ke bagian sini Yang baru direkam Ini bisa ditampilkan Untuk tampilannya Misalnya lebih banyak 50 Nanti silahkan direkam Yang baru atau yang saat ini saja teman-teman Informasi P3DIN-nya Kalian juga bisa nanti menggunakan Perataan pencarian Misalnya sesuai dengan nomor dokumennya Berapa misalnya yang baru tadi Tinggal diketikan Misalnya berapa Seperti ini Klik cari Otomatis akan muncul Jika ada teman-teman Nomor dokumennya Seperti ini akan muncul Jika ada nomor dokumennya Oke Seperti ini saja teman-teman Tipsnya Maaf jika Kurang jelas Tak kurang tepat Ada yang salah Semoga manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langkah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton